Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam semangat untuk pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Rida Anjani dapat kembali hadir di layar kaca Anda Tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Ruang Sekolah Pemirsa UGTV, Ruang Sekolah ini disiarkan secara langsung dari UGTV, TV Digital Komunitas Pendidikan Pertama di Indonesia Yang mana program kami ini dapat Anda akses melalui channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog Atau juga bisa streaming di www.tv.gunadharma.ac.id atau di www.ugtv.co.id Atau jika ingin lebih praktis Anda dapat mendownload aplikasi kami dengan nama UGTV Mobile Yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store Oke Ruang Sekolah pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan SMA Negeri 2 Kota Bekasi Dan sudah ada bersama saya di studio Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Ardin MPD selaku Kepala SMA 2 Bekasi Kemudian ditemani oleh Ibu Rini Resmiati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Mungkin akan saya sampaikan yang pertama ini ada Bapak Dr. Andes Ardin selaku Kepala SMA Negeri 2 Bekasi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang Pak Luar biasa Apa kabar Pak? Alhamdulillah Baik ya Pak ya Dan tetap semangat Tetap semangat Luar biasa sekali Ini Bapak jauh-jauh ini dari Bekasi ya bagaimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar Lancar ya? Ya ini kena mungkin semangat puasa ini Nama undangan dari UGTV Ya luar biasa Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya Atas perkenanannya untuk hadir di ruang sekolah kali ini Luar biasa sekali Bapak tidak sendiri nih karena sudah ditemani dengan Ibu di sebelah sana Ibu Rini Resmiati SPD selaku Wakil Kurikulum ya Bu ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya Sehat baik Dan tetap semangat ya Bu ya Tetap semangat Walaupun kita lagi puasa ya Iya Walaupun kemarin baru divaksin yang baru-baru tetap semangat Tapi efeknya masih ada belum? Alhamdulillah sih Sudah tidak Sudah tidak ya? Bisa kan katanya ngantuk Iya Karena baru kemarin kan Semalam mengantuknya Oh semalam Luar biasa Baik sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya Sama-sama Memberikan informasi ini bermanfaat untuk pada pemirsa UGTV terkait dengan SMA Negeri 2 Bekasi Tidak berpanjang lebar Ini saya sudah penasaran sekali Ini seperti apa sih profil dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi ini? Mungkin Pak Ardin bisa menjelaskan gambaran secara umumnya SMA 2 Kota Bekasi itu terletak di tengah kota Di Kota Bekasi Selatan Tempatnya di Prumnas 2 Jalan Tangguhan Kurahu nomor 1 Kayu Ringin Dan pas di belakang Stadion Patriot Bekasi Jadi memang di tengah kota Dan kepadanya juga sudah cukup lama 2 April tahun 83 Jadi 37 tahun 37 tahun ya Kita kemarin ulang tahun Tanggal 2 April Baik-baik luar biasa sekali Oke mungkin memang sudah berdiri sejak tahun 83 Jadi sudah cukup lama Ya punya sejarah yang luar biasa juga Kemudian saya sudah sempat kepo nih di website-nya Ternyata banyak sekali prestasi-prestasi juga yang sudah diraih Tapi mungkin nanti kita akan bahas ya untuk prestasi Nah untuk melanjutkan perbincangan kita Mungkin kita ada tayangan sedikit Pak terkait dengan profil Seperti apa dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi Pemirsa GTV berikut videonya untuk Anda Kota Bekasi Merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat Dan bagian dari wilayah Metropolitan Jakarta Atau biasa disebut Jabodetabek Kota yang dijuluki Kota Patriot ini Memiliki beberapa sekolah unggulan Salah satunya adalah SMA Negeri 2 Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMA Negeri 2 Kota Bekasi Berdiri sejak 2 April 1983 Beralamat di Jalan Tangkuban Prahuraya Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat Berada di wilayah pusat pemerintahan kota dan pusat olahraga Membuat SMA Negeri 2 Bekasi memiliki lokasi yang strategis Aman dan nyaman SMA Negeri 2 Kota Bekasi memiliki Pisi unggul dalam proses Kompetitif dalam lulusan Dan mulia dalam ahlak Dalam implementasinya SMA 2 melakukan proses kegiatan belajar mengajar Apalagi dalam masa pandemi ini Melalui berbagai macam metode dan pendekatan Baik melalui Google Classroom Dan kegiatan lainnya Yang bisa memungkinkan anak bisa belajar secara daring Dalam kegiatan kesehariannya SMA 2 memiliki prestasi yang cukup dibanggakan Baik dalam masuknya anak-anak di Perguan Tinggi Negeri Maupun di Olimpiade Contoh di Perguan Tinggi Negeri Alhamdulillah Tahun 2020 ini Ada 273 anak Yang diterima di Perguan Tinggi Negeri Dari 300 siswa yang mendapat Dan juga di tahun-tahun sebelumnya Juga sama seperti itu Selalu unggul Dalam diterima di Perguan Tinggi Negeri Dan juga dalam Olimpiade Science Anak-anak SMA 2 Bekasi Telah menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan Selalu menjadi juara umum Di Olimpiade Tingkat Kota Bekasi Dan maju ke Provinsi Setelah menorehkan prestasi emas Di tingkat nasional Prestasi yang diperoleh SMA Negeri 2 Bekasi Dalam kegiatan OSIS dan ESKUL ini juga cukup membanggakan Banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan Oleh SMA Negeri 2 Bekasi Ini terjadi karena memang SMA Negeri 2 Bekasi Didukung oleh guru-guru yang berkualitas Yang memiliki pengalaman Menghajar yang lebih baik Dipadu dengan guru senior Dan juga guru junior Yang berkolaborasi Dalam memujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien Dan juga ini didukung oleh Adanya serana-perasaran lain yang lengkap Yang senantiasa memungkinkan Proses pembelajaran Bisa berjalan dengan baik Dan selain itu pun Ada diantaranya Kerjasama Baik dengan dalam negeri Maupun mungkin dalam luar negeri Kita ada kunjungan wisata Dan budaya Ke beberapa negara Asia Diantaranya ke Filipina Dan juga ke negara-negara lainnya Ini semuanya Karena kita ada 16 ecak kurikuler Yang memungkinkan anak bisa mengembangkan Prestasinya secara maksimal Dalam bakat dan kreativitas Pencapaian visi SMA Negeri 2 Bekasi Telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan Melalui langkah konkret Serta perencanaan program pembelajaran Yang sesuai dengan keadaan zaman Meski di tengah suasana pandemi COVID-19 Hal itu tidak menyurutkan semangat para pendidik Serta stakeholder di SMA Negeri 2 Bekasi Untuk terus berupaya mencetak Generasi penerus bangsa yang unggul SMA Negeri 2 Bekasi Mampu melewati masalah global Dengan berbagai program pembelajaran yang adaptif Dan berkualitas Di masa pandemi ini Bukan merupakan suatu hal yang mengganggu Tapi tetap melaksanakan tugas Untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi Dengan menggunakan berbagai macam bentuk pembelajaran Baik itu menggunakan pembelajaran daring Dan pembelajaran luring Program lain dari kurikulum Yang pertama adalah pelatihan-pelatihan Buat guru-guru SMA Negeri 2 Bekasi Untuk memperdalam TIK Dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia Kemudian program untuk siswanya adalah Yang pertama melaksanakan pembelajaran daring Yang kedua untuk kelas 12 Untuk meningkatkan prestasi Kita mengadakan pembelajaran pendalaman materi Dengan berbagai macam teknik Baik daring maupun luring Sehingga prestasi di tahun 2020-2021 Sangat memuaskan Selain itu guru kami Tahun ini ada dua guru Yang sudah mendapatkan amanah dari provinsi Untuk menjadi pelatih KSN tingkat provinsi Yaitu pada mata pelajaran geografi Bersama Pak Adi Nur Arifin Dan mata pelajaran komputer Bersama Pak Bayu Mekantoro Sehingga untuk tahun ini Semoga KSN SMA Negeri 2 Bekasi Menjadi yang terbaik Untuk tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional Ya baik pemirsa IGTV Baru saja kita menyaksikan profil lengkap Dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi Luar biasa sekali Banyak sekali tadi ya Dikatakan bahwa Prestasi yang sudah diraih itu Tidak hanya di nasional Bahkan internasional Pak Insya Luar biasa sekali Nih Bapak Mungkin tadi sudah dikatakan ya Pak Di video bahwa SMA Negeri 2 Kota Bekasi ini Memiliki visi Unggul dalam proses Kemudian kompetitif dalam lulusan Dan mulia dalam ahlak Luar biasa Sekali ini bagaimana pengimplementasian Dan juga misi-misi Untuk mewujudkan visi tersebut Pak Implementasi dari visi ini Dalam pengertian unggul Dalam proses Artinya Kita mengemas ya Tentang proses Untuk bisa menjadikan input yang ada Menjadi berkualitas Dengan berbagai macam pendekatan tadi Dan memang kita termasuk Sekolah Lama Artinya memang Banyak Para guru-guru senior kita Yang sangat berkualitas Untuk bisa memberikan proses yang terbaik Untuk anak-anak Tadi berbagai macam Kegiatan Baik akademik Maupun non-akademik Agar mereka lebih kompetitif Dalam lulusan Artinya bisa bersaing Dengan Anak-anak lain Di Indonesia ini Untuk bisa meraih Kursi di perbuatan tinggi Karena sasaran kita Memang kan Meraih Perbuatan tinggi Baik perbuatan tinggi Maupun swasta yang terbaik Tentunya Dan juga dalam Pengembangan karakter Kita juga mengembangkan karakter Mulia Dalam ahlak Dan ini juga Apa Terpapar dalam Program Unggulan kita Jadi program Unggulan kita itu Salah satunya adalah Mengembangan imtab Jadi diharapkan Anak-anak Yang muslim Itu Bisa dan biasa Membaca Al-Quran Dimana awal KBM Kita melakukan itu Semuanya Dan untuk kelas 12 Itu paling tidak Hafal Untuk Surat-surat Di Jus 30 Dan juga Yang Kristen pun sama Ada kebaktian pagi Dan yang Hindu-Buddha juga sama Ada ibadah pagi Seperti itu Berarti kegiatan Pembiasaan ya Pembiasaan Pembiasaan yang Parasiswa-siswa Dengan agamanya Program unggulan Iya Dan juga Program unggulan lain Kita juga ada Pendalaman bahasa asing Baik bahasa Inggris Bahasa Jepang Maupun Mandarin Ya ada tiga kategori bahasa Yang dikembangkan oleh SMA 2 Bekasi Dan juga ada Pendalaman materi Kenapa anak-anak kita Banyak diterima di Perguruan tinggi negeri Baik jalur tes Ya Bersama PTN Maupun S6 PTN Karena memang kita ada Pendalaman materi Untuk persiapan itu semua Dan juga ada Pengembangan Pengayaan ya Kegiatan tutor Sebaya Itu untuk Pembangunan S6 PTN Jadi ada Nilai anak-anak itu Terus meningkat Sehingga Di rapotnya Terus berkenambungan S6 5 Semester Juga pengembangan Olimpiade Kita juga ada Kerjasama dengan Pihak ketiga Ya Yang bisa melatih Anak-anak Mengembangkan Olimpiade Sehingga Alhamdulillah Anak-anak kita Hampir setiap tahun Menjadi juara umum Tingkat kota Dan bahkan Tahun ini pun Anak-anak kita Yang maju ke Internasional Sudah ada Dua orang yang Lulus seleksi tahap 2 Ini dalam kategori apa Pak? Olimpiade Science Olimpiade Science Wow Alhamdulillah Artinya memang Bisa kita banggakan Anak-anak kita Walaupun dalam Kondisi COVID Seperti ini Jadi tidak Menghalangi Terbagai upaya Inovatif Untuk mengembangkan mereka Seperti kata Burini ya Jadi COVID ini Bukan hambatan ya Pandemi Tapi pacuan Untuk bisa lebih Berinovasi Berkompetisi Dengan yang lain Luar biasa Nah itu juga Dan pengembangan Seni budaya Seni budaya Sebenarnya tadi Kita kemaklakan Bahwa kita juga Ada kerjasama Dan kedutaan Dalam pengembangan Seni dan budaya Pernah kita Ke Filipina Dan juga Ke Jepang Untuk Share leader Jadi memang Tidak hanya Nasional Tapi juga Kita mengembangkan Bakat kredititas Dan Mengarahkannya Ke Internasional Dan tidak hanya Akademik ya Pak Akademik Internasional Luar biasa Prestasi Luar biasa Oke baik Bapak Terima kasih banyak Atas penjelasan Terkait dengan Keunggulan Atau program-program Unggulan Yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kota Bekasi Saya beralih ke Burini ya Ibu kan Ibu selaku Waka kurikulum ya Bu ya Tentu Sangat Konsern sekali Untuk Bagaimana Mengelola Kegiatan Pembelajaran Saat ini secara daring Nah saat ini Ketika masih pandemi Kita baru saja ulang tahun Satu tahun pandemi Kan kemarin Bulan Maret Dan tentunya Banyak sekali Penyesuaian Yang perlu dilakukan Oleh sekolah Ini seperti apa Bu Jika di SMA Negeri 2 Kota Bekasi SMA Negeri 2 Kota Bekasi Sebelum pandemi Itu kan sudah Merupakan sekolah Yang punya prestasi Lebih ya Nah Di masa pandemi ini Kita juga berusaha Bagaimana Supaya prestasi Kita tidak turun Tapi kalau bisa Harus meningkat Langkahnya Seperti apa Yang pasti adalah Kita melakukan Pelatihan-pelatihan Bagi guru-guru kita Bagaimana caranya Untuk melakukan Pembelajaran Secara daring Baik itu menggunakan Zoom meeting Webex Atau mungkin Menggunakan Google Classroom Atau yang lainnya Yang guru itu Mereka bisa nyaman Untuk melakukan Pembelajaran Dan bisa Menghasilkan prestasi Buat siswa-siswa kita Seperti itu Jadi pelatihan-pelatihan Itu terus Kita laksanakan Seperti yang tadi Sudah disampaikan Di profil tadi Ya Mbak ya Sisa-siswi masih Daring Full di rumah Atau sudah 50-50 Sampai saat ini Masih daring Tapi kemarin Waktu kita Pembelajaran Penguatan pendidikan Karakter Di awal Ramadan Itu kita sudah Menggunakan luring Walaupun Kita baru Tiga kelas luring Selama dua hari Gantian tiga kelas Nanti luring Selama dua hari Dua hari 50% Insya Allah Nanti setelah lebaran Kita akan coba deh 50% Untuk melakukan Luring Dan tentunya juga Dengan memperhatikan Protokol kesehatan Sudah pasti Jangan sampai Jadinya malah Berparah keadaan Dan tentunya Kita semua berdoa Bersama-sama Untuk semoga pandemi Ini cepat Segera berakhir Karena pasti sudah rindu Dengan kegiatan Bersama para sisa-siswi Karena anak-anak Sudah banyak yang mengoloh Ibu Kapan kita bisa ketemu Bisa belajar bareng Karena beda banget ya Antara pembelajaran daring Dengan luring Beda sekali Apalagi sudah Lebih dari setahun lah ya Bisa digunuh Sudah bosan Sudah jenuh Sudah jenuh mereka Baik Ibu Bapak Terima kasih banyak Sepertinya kita harus Jedak terlebih dahulu Nanti kita lanjutkan lagi Di segmen kedua Untuk membahas terkait Dengan kegiatan para siswa Dan juga prestasi apa saja Yang sudah diraih oleh Para siswa-siswi Dari SMA Negeri 2 Bekasi Jangan kemana-mana Pemirsa Kami akan segera kembali Tetap dalam program Ruang Sekolah Pemirsa IGTV Terima kasih Anda masih setia Bersama kami Dalam program Ruang Sekolah Dan tidak lupa Saya ingatkan kembali Anda dapat menyaksikan Program Ruang Sekolah Melalui channel 32 UHF TV Digital Channel 54 UHF TV Analog Atau juga bisa streaming Di www.tv.gunaderma.ac.id Atau di www.ugtv.co.id Atau jika ingin lebih praktis Anda juga dapat Mendownload aplikasi kami Dengan nama UGTV Mobile Yang saat ini Sudah tersedia Di App Store Maupun di Play Store Masih bersama saya Rida Anjani Dan juga Narasumber kita Dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi Di segmen kedua ini Saya sudah ditemani oleh Tiga narasumber Yang pertama ada Bapak Hermanto Wahono Eskom Selaku Stap Kesiswaan Kemudian ada Ibu Wiwik Suhartini SPD Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Dan Prasarana Kemudian ada Ibu Riyatin Puji Astuti SPD Selaku Pembina Olimpiade Assalamualaikum Bapak Ibu Sehat ya semuanya Alhamdulillah Sebelumnya terima kasih banyak Atas waktu dan kesempatannya Berkunjung ke UGTV Memberikan informasi Kepada para pemirsa UGTV Baik mungkin Tidak berpanjang lebar nih Saya langsung saja Tanyakan Untuk di segmen kedua ini Kita akan membahas Terkait dengan Kegiatan-kegiatan siswa Mungkin lebih Lazimnya Estrakurikuler gitu ya Kemudian prestasi Dari para siswa-siswi Serta sarana dan prasarana Nah ini sudah ada Tiga narasumber Yang akan menjelaskan Bagian-bagian Yang tadi saya sebutkan ya Baik mungkin Yang pertama Saya langsung bertanya Ke Pak Hermanto Selaku Stap Kesiswaan Yang tentunya Sudah dekat sekali Dengan para siswa Dan mengetahui Bagaimana sih Kegiatan para siswa Yang ada di SMA Negeri Dua Kota Bekasi Menggopak silahkan Jadi untuk Kegiatan kesiswaan Sesuai dengan Visi Misi SMA II Yaitu Unggul dalam proses Kompetitif Dan menurut saya Dan mulia dan makhlak Kita selalu Menimplementasikan Kedalam program kesiswaan Salah satunya Yaitu Dalam unggul dalam proses Kita selalu Mengedepinkan Masalah proses Ya masalah proses Walaupun dalam Masalah pandemi Tidak ada Tetap muka Tetap kita Berkontribusi Dalam hal Pelaksanaan Akademik itu Salah satunya Dengan menggunakan Kegiatan daring Kemudian dari Kegiatan tersebut Kita melibatkan OSIS Dari OSIS Kita coba Turunkan Bagaimana kegiatan itu Supaya dapat terlaksana dengan baik Agar Keterlaksanaan Program-program Sekolah Terutama di bidang kesiswaan Itu tetap berjalan dengan baik Walaupun demikian Alhamdulillah Kita banyak menurunkan prestasi Baik dari tingkat kota Maupun sampai tingkat nasional Bagi bidang akademik Mumpulan non-akademik Yaitu diantaranya Ada juara nasional karate Kemudian Kegiatan Robotik Juga juara nasional Kemudian Paduan suara Yang kita kenal Yang terkenal adalah Etniskoyer Etniskoyer Udah tingkat internasional Di wilayah kita Tadi sebelumnya kita sudah Menyaksikan juga ya Di tayangan Untuk informasi-informasi Luar wisata Jadi itu Bunggulan dalam bidang seni Kemudian Kita juga diminta Diundang Di KBRI Filipina Untuk melaksanakan Kegiatan pengenalan budaya Indonesia Dalam hal perlaksanaan sanitari Itu dalam rangka Kunjungan wisata juga ya Pak ya Punjung wisata Dan mengenalan budaya Indonesia Ke Filipina Apa ada program Student Exchange juga Pak? Kegiatan programnya juga banyak sih Sebenarnya gitu Salah satunya Mungkin yang Yang agak sulit itu adalah Etniskoyer itu Kita menggunakan Metode daring Jadi latihan bersama Menggunakan daring Secara bersama-sama Seperti konser virtual Virtual Iya Mungkin itu yang kita jalankan Ya tentu jadinya Ada editing juga Untuk menyatukan suara-suara gitu ya Pak ya? Benar sekali Kemudian kita juga tidak terlepas Dari praserta OSIS Dimana OSIS tersebut Sangat membantu kami Dalam hal proses pembiasaan Terutama dalam hal pembiasaan Dengan jiwa-jiwa sosial Tentunya Sebagai contohnya Kita juga Ada sumbang sih Terhadap bencana alam Seperti banjir Kemudian Baksa-baksa sosial Di bulan Ramadan ini Mbak Jadi kemarin itu Kita ada kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Internal dan eksternal Jadi pembagian Bakti sosial dari siswa Untuk wilayah sekitar Sekolah Seperti itu Wah luar biasa sekali Jadi tidak menyurutkan Kegiatan siswa dalam hal Kegiatan di masa pandemi Ya walaupun tentunya dengan Memperhatian protokol kesehatan Yang ketat juga ya Pak ya? Ya tentunya Wah luar biasa Tapi Pak di masa pandemi ini Kan ada Banyak sekali gitu ya Ekstra kurikuler Ekstra kurikuler Yang ada di SMA Negeri Dua Bekasi Ini seperti apa pelaksanaannya? Apa daring juga? Atau memang tidak dilaksanakan? Atau seperti apa? Kalau kegiatan yang sifatnya Lapangan Kita hentikan sementara Yang sifatnya fisik Tapi kalau yang sifatnya Intelektual Kita bisa lakukan secara daring Bagi contoh Tadi KSN bisa lakukan secara daring Kemudian Kegiatan Ekskul yang lainnya Seperti Etnis Hoyer Kita juga lakukan secara daring Jadi kita Berkolaborasi Dalam hal pelaksanaan Kegiatan kesiswa tersebut Jadi Masih bisa dikatakan Tetap berjalan ya Pak ya? Tetap berjalan Tadi metodenya secara daring Tidak menyurutkan kegiatan Tidak menyurutkan semangat Semangat Kalau kata tadi Burini Katanya ya Bukan hambatan pandemi ini Benar sekali Luar biasa sekali Baik Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan Sedikit ya Prestasi terkait dengan Siswa-siswa SMA Negeri Dua Bekasi Saya mungkin langsung ke Bu Riyati Selaku Pembina Olimpiade Yang tentunya Sangat Luar biasa nih perannya Untuk membawa Siswa-siswi Berhasil dalam Olimpiade Dan kompetisi-kompetisi yang lain Ibu Silahkan bisa dijelaskan Bagaimana sih Pembinaannya Untuk para siswa-siswi ini Untuk pembinaan Olimpiade Seperti Tadi dijelaskan oleh Kesiswa Anak Pak Hermanto Kalau kita kan harus Unggul dalam prestasi Dari itu Dari Olimpiade sendiri Kita menjaring Anak-anak yang unggul Dan anak-anak yang berbakat Terutama mereka-mereka Yang berbakat Karena di Olimpiade Sains ini Ada sembilan bidang Jadi sesuai dengan Bakat-bakat mereka Kita menjaringnya Di awal tahun Di awal tahun Kita Biasanya mulai Pembinaan itu Di sekitar bulan September Kita menjaring Dari tingkat sekolah dulu Tingkat sekolah itu Biasanya Dari anak-anak Mulai dari Placement test Psikotest Dan Dari Hasil PKD Dari hasil itu Dari psikotest Kita mengharapkan Anak-anak yang Olimpiade ini Karena kita kan Prospeknya ke depan Jadi mereka itu Intelijensinya harus 120 Untuk anak itu Nah nanti Dari mulai bulan September Sudah dibimbing Oleh kakak Kelasnya yang Alumni Olimpiade Karena kebetulan Kita dari tahun 2011 Sampai sekarang Kita selalu Mendapatkan Pendali Untuk sampai ke Nasional Selalu juara umum Jadi dari situ Anak-anak ini Sudah Terbiasa Untuk Belajar Kompetisi Sampai ke Nasional nanti Jadi Anak-anak ini Selain Mereka belajar Dari Pengajar-pengajar Yang memang Sudah kita siapkan Dan pengajar Olimpiade SMA 2 Selain dari Alumni sendiri Juga dari kakak Dari pengajar-pengajar Yang Mendalis Mendalis itu Yang dari tingkat Nasional Sampai Internasional Jadi kita memang Menyiapkan pengajar Yang memang berkualitas Luar biasa Jadi bisa jadi Tutor sebaya juga ya Untuk para teman-temannya Dan kita juga Dari Mendalis-mendalis itu Mereka Punya pengalaman Dan itu akan Diberikan ke Anak-anak Jadi tips Tricknya Best practice-nya Bisa langsung Dapat Dari para Pemenang Langsung Untuk Prestasinya Sendiri Untuk di KSN Apa saja Kita Dari Sembilan bidang Itu Hampir semuanya Kita pernah Mendapatkan Medali Luar biasa Perunggu Perak Kita punya Dan banyak Juga yang kita Mendapatkan Emas Dan mereka Sampai Tahap Kedua Ketiga Sampai Untuk Seleksi Ke Internasional Bahkan Internasional Luar biasa Sekali Baik Tapi tentu Semua prestasi Yang direkal Eparasi Sasiswi Harus ada Dukungan Sarana Dan prasarana Yang Tentunya Melengkapi Kegiatan-kegiatan Mereka Mungkin akan Langsung Dibahas Ibu Ibu Wibuk Suhartini Selaku Waka Sampras Tapi sebelum Dijawab Bu Dan dijelaskan Kita juga Sudah Menyiapkan Tayangan Terkait Sarana Dan Prasarana Yang ada SMA Negeri Dua Kota Bekasi Berikut Videonya Untuk Anda Sebagai Pendukung Proses Belajar Mengajar Dan Mendukung Berjalannya Program Belajar SMA Negeri Dua Bekasi Mempunyai Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang berkualitas mumpuni, lengkap, serta sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga SMA Negeri 2 Bekasi mampu menjalankan program belajar di tengah suasana pandemi COVID-19. Sarana dan prasarana SMA Negeri 2 Bekasi untuk menunjang pembelajaran memiliki 36 ruang kelas dan LED komputer 6 ruang, LED Bahasa, LED Fisika, LED Kimia, LED Biologi, dan LED IPS. Selain itu, kami juga mempunyai aula yang bisa digunakan untuk pertemuan warga sekolah maupun dari luar. Untuk menunjang pandemi COVID-19 ini, kami menyediakan wastapl untuk cuci tangan, kemudian menyediakan stand gun pengukur suhu, dan di setiap kelas menggunakan skak akrilik yang bisa meminimalisir penularan COVID-19. Menjadi sebuah sekolah yang mampu mencatat siswa yang berkualitas dan berprestasi di akademik maupun di non-akademik, SMA Negeri 2 Bekasi memiliki berbagai program kesiswaan yang tidak hanya unggul dalam pembelajaran, tetapi juga unggul dalam mencatat siswa yang berakhlak mulia. Seiring perjalanan waktu, SMA 2 Bekasi telah banyak menolehkan prestasi akademik maupun non-akademik. Dalam prestasi non-akademik, SMA 2 Bekasi banyak memperoleh prestasi dalam bidang olahraga dan seni. Dalam bidang olahraga, SMA 2 Bekasi memperoleh medali dari berbagai macam pejuaraan dari mulai tingkat kota hingga tingkat nasional maupun tingkat internasional. Antara lain, satu, juara internasional robotik, juara nasional karate, penampilan cheerleader di ajang internasional di Jepang. Dalam bidang seni, SMA 2 Bekasi memperoleh medali dari berbagai macam bidang kejuaraan, antara lain, juara nasional paduan suara, penampilan seni tari di Filipina dalam rangka pengenalan budaya Indonesia di KBRI Filipina. Semoga SMA 2 Bekasi tambah berprestasi dan berjaya dalam bidang akademik dan non-akademik di ajang nasional dan internasional. SMA Negeri 2 Bekasi akan selalu meningkatkan mutu pendidikan baik akademik maupun non-akademik dengan selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu mengikuti dinamika global yang senantiasa berkembang secara dinamis. SMA 2 Bekasi, berahmat mulia, unggul, kompetensif, dan perkuasaan global. Baik pemirsa GTV, baru saja kita menyaksikan Viti terkait dengan sarana-prasarana yang melengkapi SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Mungkin akan saya langsung tanyakan kepada Bu Webeksu Hartini selaku wakasar pas nih. Ibu, mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih perlengkapan yang ada di SMA Negeri 2 Kota Bekasi terutama di masa pandemi saat ini. Pasti ada yang mungkin ditambahkan gitu ya Bu ya. Seperti apa Bu? Silahkan. Terima kasih. Untuk sarana-prasarana yang memang kita fasilitasi di SMA Negeri 2 Kota Bekasi ini. Yang pertama memang untuk cuci tangan ya, waskapel di setiap kelas. Untuk meminimalisir ya, agar mereka selalu mencuci tangan gitu kan. Kemudian, selain di setiap kelas, juga di pintu masuk kita sediakan tempat cuci tangan gitu ya. Karena kan tidak semua siswa yang masuk. Mungkin ada tamu gitu ya. Sehingga sebelum masuk ke lingkungan SMA Negeri 2 Kota Bekasi harus cuci tangan. Kemudian diukur suhunya untuk mengetahui apakah tamu tersebut atau siswa tersebut dalam keadaan sehat. Nah, selain itu kita juga ada hand sanitizer ya untuk membasuh ya apabila memang tidak mencuci tangan gitu ya. Nah, itu ditempatkan di tempat satpang gitu. Nah, kemudian di dalam masa pandemi ini kalau memang ada luring ya kami sudah mengantisipasi setiap ruangan diberikan ada sekat akrilik gitu ya Bu ya? Sekat akrilik gitu ya di setiap meja ada satu. Dan itu dilengkapi untuk seluruh kelas? Untuk seluruh kelas. Kita punya 36 kelas gitu ya dilengkapi itu semua. Karena kita takut gitu ya kita tidak tahu kondisi siswa tersebut. Nah, selain itu kami tidak membolehkan orang lain masuk siswa tamu yang tidak menggunakan masker. Ketika kita sudah melaksanakan misalnya pertemuan atau luring ya setelah selesai kita adakan pogging atau penyemprotan gitu. Dan apabila mau dipergunakan lagi didiamkan satu hari kita pindah ke ruangan yang lain. Betul. Wah, biasa sekali ya. Tentu memang banyak sekali yang dilengkapi tadi ya Bu ya demi supaya keselamatan kita bersama. Betul. Dan mungkin akan di berlakukan juga seperti kata Bapak tadi Bapak-Bapak sekolah 50% katanya nanti akan diberlakukan ya untuk para siswa-siswi bisa belajar luring di sekolah. Iya, betul. Kebetulan kami punya dua gerbang jadi kita batasi apabila siswa-siswi kita sudah luring walaupun 50% tetap menggunakan dua pintu gerbang. Jadi tidak terlalu bersinggungan walaupun dengan sedikit orang tapi tetap tidak bersinggungan. Jadi benar-benar menjaga prokes seketat mungkin agar semuanya bisa ya bisa selamat dan bisa aman lah ya Bu ya. Amin. Dan semoga juga kita doakan bersama supaya pandemi ini segera berakhir. Segera berlalu. Dan kita semua bisa kembali ke keadaan normal lain. Amin. Baik, sepertinya Bapak-Ibu kita sudah harus segera berakhir ini di segmen kedua ini. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan di segmen ketiga. Seperti biasa akan bergabung juga Prof. Dr. Didin Mukodim dari Universitas Gunadharma. Jadi pemirsa IGTV jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah. Pemirsa IGTV Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah. Di segmen ketiga ini seperti biasa kita juga sudah bergabung dengan Prof. Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dari Universitas Gunadharma. Kemudian juga kembali bergabung Bapak Dr. Andes Ardin MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Kota Bekasi dan juga ada Ibu Wahyu Budi Wiranti SPD selaku Koordinator BK dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Mungkin akan saya langsung sapa untuk yang pertama ini ada Prof. Dr. Didin Mukodim Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh TV yang saya hormati Alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan Ramadan hari yang ke-22 Semoga semua ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah SWT Amin Kita tahu bahwa program sekolah ini program ruang sekolah ini sebenarnya diperuntukkan untuk semua sekolah-sekolah yang ada untuk bisa tampil namun karena keterbatasan mudah-mudahan nanti kami ingin berjenjang begitu ya nanti siswa bisa tampil kemudian sekolah sekarang tampil nanti hal yang lainnya bisa tampil mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehat dan tetap semangat COVID-nya lewat Amin Amin Saya kira itu yang bisa sampaikan Baik Terima kasih Prof Oke saya juga menyampaikan kembali Pak Ardin Selamat bergabung kembali di segmen ketiga Terima kasih Masih Tetap semangat ya Pak Tetap semangat Tetap semangat Luar biasa Kemudian juga ada Ibu Wahyu Budi Wiranti selaku koordinator BK Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Sehat ya Bu ya Sepertinya luar biasa sekali Semangat ya Baik Mungkin yang pertama ini di segmen ketiga kita akan membahas bagaimana sih kerjasama yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Kota Bekasi dengan instansi luar terutama dengan Universitas Gunadharma Pak Ardin Terima kasih Terima kasih Mbak Ardida Untuk kerjasama dengan Gunadharma kita ini kayaknya gak pernah caranya Pak Sudah mungkin sudah ya berapa 10 tahun yang lalu ya sejak dulu memang selalu ada kerjasama bahkan yang paling waktu masih ada UN kita selalu menyelenggarakan LTO dan itu memang sangat berguna sekali buat anak-anak untuk ajang latihan mereka apalagi waktu masih menentukan sekali sebagai kelulusan dari itu gunadharma itu sangat membantu sekali karena anak-anak kita bisa melakukan try out dengan baik dan makan gratis ya itu bagian dari mungkin pahla gunadharma yang tidak pernah putus sehingga terus berkembang karena memang orientasinya ke sana dan juga banyak bidang-bidang lain kerjasama dengan gunadharma apalagi memang yang kita harapkan kalian dok kita ingin ya anak-anak juga bisa melihat kampus menurut saya ini saya sangat apa ya takjub sekali saya pikir saya ada di Singapura lihat gedung kampus yang sangat megah dan mewah dan tadi juga kami sudah diajak keliling dan semakin memotivasi kami untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dan merangkai memberikan informasi yang aktual tentunya kepada anak-anak kita agar mereka jangan lihat ke luar kalau lihat ke dalam saja sudah banyak yang melebihi dari yang di luar menurut saya seperti itu dan gunadharma itu buktikan seperti itu jadi insyaallah informasi-informasi yang ada ini kita akan kembangkan di sekolah dan kami akan informasikan secara menyuruhkan anak-anak sekalian terutama anak kelas 12 dan selain itu juga emang setiap tahun juga sekarang masih ada ya kita masih MKKS masih selalu berhubungan secara khusus dengan gunadharma ya itu tadi baik berhubungan try out atau mungkin informasi-informasi lain saya rasa hubungan mesra antara apa MKKS SMA kota wakasi ini sudah sangat mesra sejak dulu ya luar biasa mesra apalagi guru BK yang jadi sejak dulu selalu kerjasama dengan gunadharma makasih berarti kalau Prof ini terkenal terkenal sekali di kalangan warga SMA ini luar biasa sekali Prof mungkin bisa menanggapi Prof untuk para pemirsa UGTV yang saya hormati kehadiran SMA 2 ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa hubungan ini tidak hanya pada saat SMA 2 Pak Adin sebelumnya juga di tempat-tempat yang lain pun sudah melakukan komunikasi sehingga tidak asing lah kalau seandainya hari ini hadir begitu ya menyampaikan tentang SMA 2 karena SMA lainnya sudah dijadaki juga karena sudah keliling-keliling beliau ini pengalamannya luar biasa sehingga mudah-mudahan SMA 2 tetap sebagai SMA unggulan dan tetap berprestasi sehingga siswa-siswanya banyak sekali yang melanjutkan program tinggi baik ke negeri ataupun ke swasta karena jangan sampai nanti kalau yang tidak di tempat negeri soalnya putus harapan harapannya jangan putus tetap semangat tetap kita memberikan apresiasi karena masih ada program tinggi swasta yang tidak kalah juga dengan program tinggi negeri jangan lihat dari sisi biaya juga bisa kita bandingkan tidak semuanya PTN itu murah jadi ada juga biaya-biaya yang bisa dipotongan termasuk tryout tryout itu selain daripada kita memberikan kontribusi kepada sekolah kepada siswa hasil tryoutnya ada biaya siswanya diberikan biaya siswa silahkan dimanfaatkan oleh para siswa oleh para orang tua sehingga bisa daftarlah sekarang tidak perlu nunggu lagi di PTN begitu di PTN bagaimana akan dikembalikan biayanya dipotongnya itu sekitar maksimal lah bicaranya maksimal saja dipotongnya 1,5 juta Pak bukan pakai presentasi maksimal itu jadi kalau saya bayarnya 10 juta malahan potongnya cuma 1 juta harap 10% tapi kalau bayarnya 20 juta bukan 2 juta tapi maksimal 1,5 juta sehingga tidak ada khawatiran daftar supaya ada pegangan saya diterima di perguruan tinggi kalau saya tawarkan guna darma karena agresinya tidak semua perguruan tinggi swasta itu agresinya A sehingga pilihlah perguruan tinggi yang kira-kira memiliki masa depan yang baik saya kira itu baik luar biasa sekali nah berbicara mengenai melanjutkan ke perguruan tinggi tentu SMA Negeri 2 Kota Bekasi juga sudah mempersiapkan dengan berbagai programnya berbagai kegiatannya untuk mengantarkan putra-putrinya ke perguruan tinggi saya sudah bersama dengan Ibu Wahyu juga selaku koordinator BK yang tentunya sangat dekat nih dengan para siswa-siswi ya Bu untuk mendampingi para siswa-siswi memilih perguruan tinggi dan mungkin jurusan mana nih yang tepat yang mereka bisa ambil kira-kira seperti apa seperti apa persiapan yang dilakukan sejauh ini persiapan yang kami lakukan di SMA 2 karena kebetulan kami tim ya jadi masing-masing itu akan kita bagi ke perguruan tinggi mana mereka yang ingin melanjutkan kemudian pilihan program studinya apa yang mereka inginkan pertama kita ingin lihat kita cermati adalah program studi yang mereka minati jadi arahan kita tidak hanya ke negeri saja tapi ke swasta pun kenapa tidak gitu jadi pertama memang kita alahkan anak-anak untuk pilihan prodi yang sesuai dengan passion mereka karena yang akan mereka jalani adalah cita-cita mereka jadi kalau pilihan prodi itu sudah sesuai dengan passion mereka insya Allah mereka akan memilih dan akan menikmati selama mereka kuliah jadi kita petakan dulu siswa kemampuannya bagaimana kemudian capability-nya mereka dimana jadi kita upayakan mereka memilih sesuai dengan kapasitas mereka kemudian kita petakan juga berapa kemampuan mereka ya untuk baik untuk finansial orangtuanya kemudian kan tidak semua perguruan tinggi negeri juga murah atau terjangkau jadi kita juga sesuaikan dengan penghasilan orangtua kemudian kan jauh kemudian negeri tapi jauh mereka juga harus berpikir tentang living cost-nya juga kan jadi kita arahkan yang kira-kira bisa mereka tempuh sehingga mereka bisa lulus dengan program studi yang mereka inginkan tapi dia juga memiliki kemampuan memiliki skill yang bisa memiliki daya jual untuk mereka nantinya karena kan kalau mereka mencintai program studi yang mereka miliki insya Allah mereka akan bisa survive nanti tapi bagaimana Bu dengan misalkan sekolah memberikan informasi terkait dengan informasi-informasi perguruan tinggi yang paling update gitu ya mungkin ada program apa gitu kita ada beberapa program yang kita sampaikan ke anak-anak karena kan ada berbagai karena kondisi pandemi ya kondisi pandemi ini kita ada berbagai metode untuk menyampaikan ke anak-anak baik melalui Google Classroom kita sampaikan juga kemudian melalui player-player yang kita minta dari perguruan tinggi atau mungkin ada perguruan tinggi yang juga memberikan player yang bisa kita berikan pada anak-anak sehingga mereka selalu update jadi apapun informasi yang kita dapat pasti akan kita sampaikan kepada anak-anak baik melalui WA di grup karena kita punya grup angkatan untuk anak-anak jadi setiap saat kita berikan informasi itu pada ketua kelas kemudian ketua kelas juga share pada teman-temannya kemudian kita evaluasi seberapa efektif apa yang sudah kita sampaikan pada anak-anak jadi tetap ini ya Bu ya kita berikan informasi tetap kita update kemudian mereka juga tetap counseling dengan kita jadi tidak ada batas waktu udah belum 4 jam udah belum 4 jam kadang-kadang jam 11 malam mereka masih masih WA dan Ibu masih melayani ya Bu masih melayani karena kondisi seperti ini kan mereka dalam kondisi galau kalau mereka galau tidak kita layani ini kan kasihan jadi kita tetap harus bisa melayani mereka dalam kondisi mereka kalau udah kelas 12 pasti kan mau pilih kemana prodinya apa perbulan tingginya apa masa-masa paling galau masa-masa yang paling selur dan mereka butuh teman betul ya butuh teman untuk bisa diajak surhat kemudian juga bisa diajak sharing sehingga mereka bisa memilih dengan tepat sesuai dengan apa yang mereka inginkan luar biasa sekali mungkin Pak Ardin bisa menambahkan terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengantarkan putra putri ke perguruan tinggi emang kita ada beberapa program unggulan ya diantaranya ada pendalaman materi pendalaman materi bahkan tidak hanya internal kita juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk melatih anak-anak ikut tes baik tes seleksi masuk perguruan tinggi seperti itu sehingga mereka terpacu karena dibiayai oleh sekolah secara baik dana dari bos atau dana BOPD memungkinkan anak-anak bisa berkembang dengan baik walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang kita dalam kondisi sekarang dalam covid ada daring juga ada luring jadi memang kita usahakan mungkin 15% atau mungkin 20% masuk ke bergantian artinya mereka bisa mempersiapkan diri untuk bisa bersaing karena sesuai dengan visi kita mereka kompetitif dengan pelajar lain dalam meraih tujuan yang terbaik nantinya seperti itu dan juga mungkin program-program lainnya yang ada memang kita persiapkan secara dini ada penggiatan tutor sebaya untuk menambah terutama di senang PTN karena nilainya dari nilai rapot 5 semester jadi ada tutor sebaya yang diharapkan dengan tutor sebaya seperti itu anak bisa bertanya dengan temannya bekerjasama dengan temannya sehingga wawasan yang ada sama antara yang pintar dengan yang biasa seperti itu biasanya katanya lebih masuk sih Pak kalau sama temannya lebih mudah oke baik Prof mungkin kalau dari Prof sendiri seperti apa itu tadi dari SMA persiapan-persiapan yang dilakukan kalau dari Prof kacamata Prof bagaimana sih seharusnya yang harus disiapkan itu dan seperti apa tips dan trik memilih perguruan tinggi yang ideal untuk para sisa-siswi mungkin yang lagi nonton juga sekarang para sisa-siswi ini Prof jadi untuk siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi tadi disampaikan oleh Bu Wahyu bahwa sebenarnya data siswa itu termasuk kapasitas kemudian juga apa namanya minat mereka itu kemana sudah ada datanya lengkap apalagi sudah diikuti sejak kelas 10, 11, 12 begitu ya lengkap sekali data itu jangan sampai disiasiakan oleh siswa malah kalau perlu kita diskusikan dengan orang tua dengan orang tua sehingga ada kontribusi ada kerjasama orang tua siswa dan guru guru BK sehingga anak ini mau kemana jangan sampai semuanya didaftarkan daftar semua perguruan tinggi padahal cita-citanya mungkin tidak ke situ jadi sia-sia data itulah penting sekali sehingga diharapkan mereka itu tepat pilihan dan saya sarankan jangan cari prodini yang jenuh tadi bagus sekali di Bu Wahyu bahwa jangan cari perguruan tinggi yang jauh-jauh kalau ada yang dekat karena apa bahwa pembelajaran itu perlu ada situasi perlu adaptasi untuk mereka-mereka yang nantinya akan kuliah kalau ada yang dekat kenapa yang jauh kalau ada prodinya sini lebih bagus kenapa cari prodinya yang jauh kalau ada perguruan tingginya katalah sebagai pilihan masuk ke sana karena biasanya itu selalu kalau perguruan tingginya itu sebagai pilihan dia merasa bangga ada merasa betah lah nanti waktu kuliahnya dan studinya biasanya juga tepat waktu tidak mulur-mulur karena dia cocok dengan pilihannya cocok dengan orang-orangnya dan pada saat kerja pun dia sesuai karena apa hatinya memang disitu ya nah jadi anak-anak sekalian carilah perguruan tinggi yang cocok terutama yang memiliki akurasinya yang A sehingga tidak sia-sia pada saat masa studi karena 4 tahun itu kadang-kadang menganggapnya oh hanya 4 tahun padahal waktu yang lama sebenarnya jangan sampai disiasiakan waktu karena tidak akan mundur lagi kemudian juga cari prodi yang tepat sekarang jaman TEIKA tidak harus mengatakan bahwa TEIKA itu selalu bicara tentang oh ini harus komputer saya katakan komputer bagus pilih tapi sekarang ini hampir semua kehidupan itu tidak lepas daripada TEIKA tidak mungkin ditinggalkan TEIKA itu karena apa karena sudah kebutuhan kemanapun sekarang itu tidak bisa masuk tol saja kalau tidak membawa ITOL tidak bisa jadi semuanya bicara tentang teknologi nah ini pilih prodi yang kira tepat sesuai dengan kemajuan perkembangan daripada kondisi saat ini apalagi sekarang coba kalau seandainya tidak ada TEIKA bagaimana pembelajaran semudah dari tidak akan jalan akan lumpuh total akan lumpuh makanya ini sebenarnya yang dulu belum pernah dibayangkan sepertinya apa kalau seandainya kejadian semacamnya ternyata hanya waktu sebulan sekolah harus siap dengan menggunakan daring betul mau tidak mau tapi kalau seandainya SDMnya sudah siap maka perjalanan itu tetap berjalan seperti biasanya dan yang terakhir mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga anak-anak sekalian tahun depan bisa kuliah dengan tatap muka amin karena itu yang paling utama karena sekarang sudah satu setengah tahun anak-anak sekarang yang kelas 12 itu satu setengah tahun tidak ketemu dengan gurunya sedih jangan sampai masuk ke perguruan tinggi tidak ketemu lagi sama dosennya mau ngapain lagi jadi doakan pandemi cepat berakhir sehingga kalian kuliah masuk ke gedung yang kira-kira kalian diterima di perguruan tinggi saya kira itu luar biasa sekali Prof terima kasih banyak atas informasi yang sangat penting ini para sisa-sisi mungkin yang sedang menonton mudah-mudahan bisa menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Prof tidak terasa nih kita sudah hampir di pemujung acara namun sedikit saja ya mungkin satu atau dua kata untuk memberikan motivasi pada para pemirsa IGTV terutama untuk para sisa-siswi pesan singkat aja Bu mungkin dari Ibu dulu pesan singkat dari saya untuk anak-anakku sekalian kalian tetap harus memilih sesuai dengan passion kalian dan pilih perguruan tinggi yang bisa kalian mampu untuk mengikutinya dengan nyaman karena nyaman adalah nomor satu nyaman adalah nomor satu untuk mencapai sukses luar biasa Pak Ardin silahkan Pak kalau saya buat anak-anak sekalian masa depan itu tidak akan datang dengan begitu saja tapi harus diusahkan dan juga harus direncanakan kerencanakanlah masa depan sejak dini terima kasih luar biasa pokoknya harus sejak dini ya Prof ya sejak dini Prof saya kira seluruhnya Pak Ardin ini sebenarnya guna dharma itu Pak masa depan diraih saat ini diraih saat ini jadi sangkan yang sekarang sehingga nanti masa depannya bisa tercapai karena ditentukan pada hari ini jangan nunggu waktu lah betul jangan nunggu bulan depan gitu ya tahun depan dan yang saya janji dengan Pak Ardin bahwa nanti kapan-kapan SMA 2 siswa gurunya saya ajak ke jalan-jalan ke TNOPAK amin terima kasih doakan sekali lagi doakan pandemi ini cepat lewat sehingga nanti kita bisa bertemu lagi pada segmen yang berbeda di tempat yang berbeda sehingga nanti bisa santai-santai untuk bisa jalan-jalan ke TNOPAK bagi anak-anak yang mau melanjutkan jangan lupa bahwa Gunadharma juga ada program beasiswanya untuk TREOT silahkan dimanfaatkan sudah di-share lewat SMS lewat PA mudah-mudahan dimanfaatkan mudah-mudahan SMA 2 pilih perganding yang tepat baik negeri ataupun yang swasta amin terima kasih banyak Prof terima kasih banyak Bapak Ibu dari SMA Negeri Dua Bekasi dan sebelumnya tadi juga Ibu Rini Bu Wiwik Pak Hermanto dan juga Bu Riyatin terima kasih banyak atas kebersamaannya dan juga atas waktunya memberikan informasi bermanfaat untuk Pemirsa UGTV Prof izin menutup acaranya ya Prof ya baik Pemirsa UGTV satu jam sudah kami membersamai Anda dalam program Ruang Sekolah bersama dengan SMA Negeri Dua Bekasi jangan lupa untuk menyaksikan ulang tayangan ini di Youtube kami UGTV Oficial jangan lupa juga di-like dan juga di-subscribe saya Rida Anjani serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati